Halo gengs, balik lagi sama Hart, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik semua, semoga lancar yang kerja, kuliah, sekolah, dan lain-lain, amin Hari ini enak banget, cuacanya tuh kayak berawan-berawan gimana gitu Tapi gak mendung yang kayak mau hujan, gak Jadi enak, cocok banget dibuat riding Sekalian Hart mau nunjukin bahwa ada salah satu part lagi dari Sandria yang udah diganti Sebenernya gini, soal spion ya, spion akhirnya Hart ganti lagi yang namanya spion tomok gini Sebenernya video kemarin yang bahas apa ya, pokoknya yang dicangar itu Itu kan Hart belum sempat nunjukin ya Bahkan Hart lupa kalau udah ganti dan gak jelasin ke kalian Jadi ya, Hart udah ganti jadi spion tomok gini Karena yang sebelumnya itu di bagian kacanya itu lost Maksudnya gimana ya, gak bisa diatur lagi Kalian kalau perhatikan videonya Hart itu ya Banyak banget yang komen Hart itu Bisa diem gak sih si spionnya Ya memang karena error itu, karena rusak itu Dia bagian sininya itu kayak doll Jadi bakal naik turun-naik turun terus Akhirnya Hart ganti spion tomok gini Jadi gagangnya langsung gak seberapa panjang kayak kemarin Dan kacanya ini juga lebih besar sih Lebih besar, lebih jelas daripada yang kemarin Yang ala-ala Rizoma itu Ya bagus lah, ini merknya apa? Ada tulisannya disini sebenernya VRD gitu Ya itulah Tapi jujur pandangannya lebih enak ini sih Daripada yang kemarin Mungkin karena ininya luas ya Kacanya gede ya Kalau kemarin kan kacanya cuma panjang Tapi kecil Kalau ini gede Kalau panjangnya sih kurang lebih sama Sebenernya Cuman karena ini tadi Karena kacanya ini lebih besar Jadi Pandangannya tuh jadi lebih enak gitu Sekarang Hart masukin keuripan Kayak biasanya Nanti Adalah satu part yang Mau Hart tunjukkan bahwa udah diganti Terus kasih first impressionnya gimana Dan sorry banget gak ada video unboxingnya Nanti juga Hart jelasin kenapa Wah Lumayan lah tipis-tipis Yuk semoga tempatnya sepi Semoga tempatnya sepi Aduh ada mobil coy Gimana ya Di sini aja bisa Kita panas-panasan dikit Biar sehat ya Berjemur coy Oke Kita standartin tengah Dan sorry banget Ini Sandria Kondisinya lagi kotor Karena belum dicuci Hart habis perjalanan jauh lah Dari kediri dan gak ada vlognya Emang tuh Kotor Kotor banget Emang nanti Habis bikin video ini Rencananya emang hart cuci sih Dan ini dia part yang baru aja Hard ganti Tuh Tuh kelihatan ya Kalipernya RCB Kaliper RCB ini yang S1 Dia ini dua piston Bukan yang empat Ada yang empat itu apa gitu Tipenya hart lupa Kalau S3 itu kalau gak salah Yang satu piston untuk rem belakang Ini untuk kelas 150cc ya Bagus Bagus bentuknya Terus untungnya Merahnya itu juga dapet Gini kita belokin biar gampang Tuh Merahnya itu juga dapet Sama kayak si Sandria Jadi gak seberapa jomplang Untung kemarin hart dapet yang warna merah gitu Awalnya sempet Warna biru Eh kok biru Apa ya Hitam kalau gak salah Ya masuk-masuk aja sih Cuman ada yang merah Yaudah ambil yang merah Terus ketika pemasangan Ini ya Harus nambahin ada kayak Tempatannya lagi besi Kalau orang-orang bilang pangkonnya itu Itu kalau untuk Fiction Air Dia harus nge-custom lagi Gak bisa pakai bawaannya Karena beda tempatannya Gitu sih Terus ya seperti biasa Kalau ganti Hal-hal yang terkait sama rem Kayak kabel rem Kaliper Master rem Jangan lupa ketika Udah dipasang itu Dipompa Dipompa tuh gini maksudnya Gak gini Terus sampai anginnya keluar Pastikan gak ada air Yang masuk juga Karena nanti itu Bisa jadi penghambat kalian Maksudnya Ngeremnya jadi lebih gak enak Terus Feelnya gimana Yuk kita lanjutin Sambil jalan Feelnya itu Apa ya Hampir sama kayak Pas hard ganti Master rem Dia itu Gradually Jadi ngeremnya itu Bukan tipe yang Disentil dikit Langsung ngunci Sentil dikit Langsung ngunci Enggak Hampir sama kayak Masternya Jadi empuk Tapi kalian bisa Ngerasain Apa aku kurang Ngeramnya Apa aku Ngeramnya terlalu Berlebihan Itu kalian bisa Ngerasain Enaknya disitu Itu yang hard Suka sih emang Kenapa gak ganti Yang 4 piston Kalau bagi hard Terlalu over ya Ini bagi hard loh ya Ada temennya hard Yang ganti Nissin 4 piston Eh Nissin Iya ya Nissin kemarin Itu Masternya Ini si handle Remnya ini Ditarik dikit Itu langsung kayak Dut gitu Langsung kayak Mau stupi gitu Ya Kalau memang Kalian tipe orang yang suka Dengan Pengereman kayak gitu Silahkan Mungkin kalian bisa upgrade Ke 4 piston 4 piston ada apa aja Kemarin ya Ada RCB Ada Nissin KTC Kalau gak salah Juga ada Tapi kalau untuk RCB ini Yang 2 piston Dia itu Empuk Empuk Hampir sama kayak masternya Jadi kalian bisa ngerasain Joy Kalian bisa ngerasain Apakah Aku ngeramnya kurang Apa Aduh Terlalu banyak Balik lagi ya Karakternya Bukannya Disentil langsung kunci Sentil langsung kunci Bukan Itu si anaknya Dan Art Udah pake ini Kurang lebih Berapa ya 2 minggu Cuman Art baru bikin videonya Sekarang ya Maaf ya Dan kenapa Gak ada unboxing Ya pas itu Pas ganti Boxnya itu Kayak rusak Gitu Boxnya dari RCB nya Jadi yaudahlah Art mikir Gak usah unboxing Langsung pasang aja Pemasangannya Kalian bisa bawa ke bengkel Karena Apalagi Kalau untuk fiction air Ya Art juga kurang paham Apakah berlaku Untuk semua motor Atau cuma fiction air Dia harus bikin Pangkonan yang baru tadi Harus custom Apakah berlaku Buat yang lain Art kurang tau juga Paling aman sih ya Kalau hal-hal gini Kalian bawain ke bengkel Aja lah Itu udah paling bener Terus juga ada yang Minta pas itu Penjelasan Bang Aku nih mau upgrade Pengreman Apalah apa dulu Yang harus diganti Apakah aku Kalau mau ganti master Harus ganti selang rem dulu Blah-blah-blah Gini ini Har jelasin ya Har jelasin Coba Har bikin Sesimpel mungkin Kalau teorinya Aduh gengs Panjang banget Nanti Kalau teori Detailnya Mungkin kalian bisa cari Di google Atau gimana ya Cuman ini Ini penjelasan singkatnya aja Pertama yang harus Kalian ganti Kalau kalian emang Ngerasa Aduh pengreman ku Ini kurang nih Kurang maksimal nih Aduh Minus banget nih Gak pakem Selang remnya dulu Mau rem depan Mau rem belakang Sama aja semuanya Selang remnya dulu Itu kalian ganti Karena selang rem itu Dia yang menyalurkan Apa ya Ibaratnya Dia itu urat nadinya Gitu loh Jadi darahnya Darah di pengreman Itu kan minyak rem Nah Nadinya Itu si Selangnya Jadi kalau selang Orinya Pabrikan Itu biasanya Masih dari karet Biasa Alias Masih Gak seberapa kuat Ya karet kan Bisa mengembang Bisa bocor Gimana Kalau kalian ganti Kaliper dulu Atau kalian ganti Master dulu Itu takutnya Nanti Si selang remnya Gak kuat Minyak rem kalian Bisa bocor Atau ada angin Masuk Ada air masuk Bikin pengreman kalian Bukan tambah pakem Tapi malah Ngelos Terus hal kedua Yang harus diganti Kalau memang Merasa Aduh Selang rem Masih kurang nih Kedua Masternya dulu Master itu yang Di tangan ini ya Ini master Kalian di bawah Itu tadi Kaliper Masternya dulu Kalian ganti Kalian upgrade Terus Yang ketiga Yang terakhir Kalau memang Kalian masih Ngerasa kok Masih kurang ya Kaliper Kaliper itu Ibarat Raja terakhirnya Dia di belakang sendiri Jadi Urutannya ya Selang rem Master Kaliper Apakah harus Mer Kayak hard Kalipernya RCB Masternya juga RCB Gak harus kok Gak harus Kalau kalian Contoh Masternya RCB Terus mau Kalipernya KTC Atau Nissin Monggo Gak harus Gak harus Sama semua Hard sendiri kan Gak sama kan Kalipernya RCB Masternya RCB Selangnya TDR Oh iya Dan gini Untuk memilih Selang ya Untung inget Selang rem itu Kalian cari aja Yang bahannya Dari stainless Stainless steel ya Bukan yang dari Karet biasa Karena kalau dari Karet biasa ya Sama aja dong Sama bawaannya Fabrik Kalian gak bakal Ngerasa ada Peningkatan gitu Di sektor Pengeremannya Jadi udah sih Tahapannya Tiga itu aja Yang perlu kalian Pahami Kalau contoh Nih Aduh Kaliper Udah sampai Ganti kaliper Kok masih Kurang ya Bang Ya Piringannya lah Kalian bisa Main-main Sama piringannya Tapi Biasanya Orang Kalau udah Ganti kaliper Tuh udah Kerasa enak Biasanya ya Karena kaliper itu Balik lagi Itu yang terakhir lah Aduh Aduh Enak banget tuh Hari ini Tau gak sih Enak banget Dibuat riding Ya ampun Yaudah lah Gangs Mungkin segini aja Dulu videonya ya Kalau Kalian suka dengan Video ini Jangan lupa di like Kalau kalian suka dengan Konten-konten yang hard Bapaknya jangan lupa Klik tombol subscribe Klik juga tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info Setiap kali hard upload Video baru Kalau kalian Ada masukkan Tangkapan Saran Komentar Tulis aja di kolom komentar Harus berterima kasih Banget atas feedback kalian Thank you for watching As always Keep safety on the road And I'll see you in the next video Bye-bye